Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cinta tanah air Indonesia Salam sejahtera Om Swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Rahayu Kepada yang terhormat guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya sebagai pendiri Mama Salma dan keluarga Serta Ketua Dewan Fatwa Kebangsaan Anggota Dewan Fatwa Kebangsaan Petanesia Yang terhormat Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Yang terhormat Pejabat-Pejabat Kementerian yang hadir Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili Yang terhormat Pangdam Diponegoro dan Kapolda Jawa Tengah atau yang mewakili Yang terhormat para TNI dan Polri yang hadir Yang terhormat tokoh lintas agama Dan seluruh pengurus DPP Petanesia yang baru saja dilantik Serta tamu undangan semua yang kami hormati dan kami banggakan Pertama saya sebagai Ketua Umum Petanesia mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Dan solawat serta salam kepada utusannya yang mulia Terima kasih tak terhingga kepada hadirin yang telah hadir memenuhi undangan kami Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati Perlu diketahui bahwa Petanesia, pecinta tanah air Indonesia Telah berdiri sejak tahun 2006 dengan nama PMPI atau pecinta merah putih Indonesia Dan karena regulasi undang-undang sekarang Maka pada tahun 2018 PMPI bermetaforse menjadi Petanesia atau pecinta tanah air Indonesia Petanesia didirikan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya Sebagai wadah untuk merealisasikan gagasan besar tentang nasionalisme Yang memiliki tiga elemen penting Yaitu pentingnya sejarah bangsa Cinta tanah air Dan bela negara Dari sebuah kota yang disebut oleh sejarawan Anton Elukas Sebagai daerah yang pertama kali di Jawa dan di Indonesia Yang bebas dari kekuasaan Jepang pada tanggal 7 Oktober 1945 Yaitu kota pekeluan tercinta Aplaus Kami mewakili keluarga besar Petanesia Menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia Untuk saling bahu-membahu Dalam menegakkan keutuhan NKRI Dengan menjaga keamanan dan ketertiban Agar penyelenggaraan pembangunan nasional Seperti pada bidang pendidikan Perekonomian Dapat berjalan di seluruh wilayah Indonesia Sejarah menyebutkan Bahwa bangsa kita bukanlah seperti bangsa-bangsa yang mudah terpecah belah Bangsa yang kuat dengan kesadaran integrasi yang sangat tinggi Untuk itu kami menawarkan gagasan Habib Lutfi bin Yahya Sebagai trimarga Satu Berpegangan pada sejarah perjuangan bangsa Cinta tanah air Tiga Bela negara melalui wadah Petanesia Untuk mendukung pemerintah Republik Indonesia Dalam menekan disintegrasi bangsa Anti terhadap gerakan radikalisme Dan seberatasi meserta konsisten tinggi-tingginya kepada pemerintah Maaf Baik penutup Kami ucapkan dirgahayu proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang ke-75 Indonesia maju Indonesia jaya Terakhir kutipan puji dari Habib Lutfi Datang dengan seluruh membawa ketamaian dan saling mencemerlakan akal Yang sehingga mampu membedakan mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat Dan tidak mudah mencederai muka orang tua dan guru Manisnya buah, harumnya bunga, uangnya dupa tidak abadi jika dinikmati sendiri Terkadang indahnya kalimat bisa jadi obat sakit di hati Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh